Halo guys, selamat datang di Pakcik jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendokong channel ini sebelum kita memulakan video kita kita ingin melihatkan anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro HP ini mempunyai 16GB of RAM yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta Rp 600,000 benchmark dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, Kereta, Seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi serta swap foto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya Rp 3 juta yaitu Rp 1.000 dapatkannya di toko-toko yang berdekatan anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam The Pachi is dan juga Rilih Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? semoga sehat-sehat selalu ya guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pachi channel yang memberikan kita informasi entertainment dan juga reaksi yang jujur aja Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pachi kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung InsyaAllah kita bakal bikin video yang terkini terkeren terbiral apa saja yang positif bakal kita sikat-sikat Yes guys, untuk kali ini kita mahu membahas lagi tentang seorang yang sangat luar biasa seorang pengusaha muslim yang keturunan Tionghoa Indonesia yang mana dia adalah seorang bos jalan tol yang mana senang dipanggil dengan nama Baba Alun ataupun Yusuf Hamka seorang miliaran, bilioner dan juga dia sangat memberikan inspiratif orang yang sangat sederhana sangat merendah diri guys ini kenapa kita mereaksi supaya kita bisa mendapat inspirasi juga daripada beliau daripada channelnya Be A Billioner Yes, daripada channel Be A Billioner ini yang mana kisah inspiratif bos jalan tol HM Yusuf Hamka Be A Billioner jadi kita bakal melihat dalam 321N saya ini saat ini bukan CEO lagi bukan direktur utama lagi dari Citra Marga Nusa Palah yaitu pengelola jalan tol tetapi sekarang Alhamdulillah saya sudah jadi pemilik 80% saham di Citra Marga bukan CEO guys, tapi pemilik saham guys lagi tinggi itu bukan karena kehebatan saya tetapi semua gerak Allah saya mulai dari kecil saya sebagai pedagang es mambo pedagang asongan saya tidak pernah bermimpi tapi saya punya mimpi selalu oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman dalam hidup ini kita harus punya mimpi tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita tapi kita harus jadikan kenyataan untuk membuat itu bagaimana? kita jadi orang harus jujur dan amanah kedua harus sayang kepada orang tua karena doa orang tua ini membuat jalan kita jadi mulus insya Allah dulu cita-cita cuman jadi tukang parkir waktu saya sekolah SMA saya suka liwat di daerah pasar baru saya tanya tukang parkir satu hari dapat berapa sih? dapat 10.000 sampai 15.000 waktu itu satu mangkok bakmi hanya 300 perak jadi kalau 10.000 sama dengan 33 mangkok andai kata saya makan satu hari tiga kali saya mesti bisa save 30 mangkok berarti saya mesti bisa jadi tukang parkir aja udah cukup itu cita-cita waktu SMA terus saya bermimpi kok orang-orang bisa sukses? bagaimana cara sukses? satu hari saya ke toko buku saya lihat buku bagaimana jadi orang sukses saya gak punya uang saya hanya duduk kesana saya numpang baca terus saya pulang saya bacain buku bagaimana cara orang sukses? jadi orang sukses itu harus rajin bekerja dan juga jangan lupa berdoa dan juga jangan lupa jujur dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua dan minta ridoh barokat dari orang tua itu inti seharinya dan saya selalu bermimpi memang menjadi orang sukses mimpi itu saya sendiri pesimis waktu itu untuk jadi untuk sukses tetapi seperti saya katakan bahwa ini semua gerak Tuhan bukan gerak saya saya punya usaha kayu dulu di Kalimantan saya bikin triplex tapi waktu order baru karena saya kurang dekat dengan pemerintahan waktu itu akhirnya saya dikeluarkan satu surat untuk tidak dilayani dokumentasinya akhirnya saya tutup pabrik saya 11.000 karyawan saya harus pulang ke Jawa itu semua dan saya enggak kecil hati saya bilang ya Allah kalau memang ini rencanamu enggak apa-apa oh redonya tinggi 11.000 karyawan bedol desa semua pulang saya diem terus saya coba lagi untuk berusaha lagi tetap kadangkala jatuh bangun itu pasti ya ada hal-hal waktu 2008 saya ingat itu pabrik tahun 94 saya tutup dan saya 2008 diajak seorang teman 14 tahun saya pensiun itu ibaratnya enggak ada kerjaan 14 tahun diajak seorang teman untuk ikut di perusahaan pemboran minyak lepas pantai tapi satu tahun saya bilang ini bukan bidang saya kemudian saya tahun 2012 saya ditawarkan oleh pemegang saham yang sedang berantem pemegang saham jalan tol Citra Marganu Sapala Persada itu jalan tol dalam kota dan sekarang ini kalau perusahaan tol swasta terbesar adalah Citra Marga saya ceritakan juga inilah mungkin yang paling penting waktu saya masuk di Citra Marga ini pemegang sahamnya berantem menanyakan kepada saya kamu berani enggak jadi direktur utama saya bilang kenapa harus saya karena ini raksasa-raksasa lagi pada berantem semua waktu itu Citra Marga yang punya yang punya adalah ibu tutut diantaranya terus ada Robi Robi Sumampau Robi Ketek dan ini naga-naga semua kebeneran saya di kelahiran dari Sungai Mahakam saya lalu saya jawab sama teman-teman saya selama enggak nyuri saya berani saya berani apa saja dan tidak korupsi akhirnya saya ditunjuk sebagai direktur utama di waktu saya ditunjuk sebagai direktur utama saya melihat karena ini perusahaan publik pemegang sahamnya ini banyakan institusi-institusi asing saya lihat ini perusahaan bagus kenapa saya bilang bagus coba pikirkan ini kalau bukan gerak Tuhan saya enggak akan memiliki perusahaan ini saya dulu punya perusahaan kayu saya pernah punya restoran saya pernah punya hotel pengalamannya guys hotel perlayanan enggak baik omset akan turun orang enggak balik lagi restoran makanannya asin atau pedas kepedesan orang besok enggak balik lagi angkanya saya bilang saya bisa dapat jalan tol ini coba pikirkan jalan tol kalian pernah lewat jalan tol bayar macet marah-marah hari ini brengsek nih jalan macet bayar pula besok kalian dengan senyum danterin duit lagi kepada kita nah itu bedanya jadi jalan tol itu mau keasinan mau kepedesan mau kemanisan tetap dimanfaatkan nah ini semua gerak Tuhan yang milih ini jadi saya berpikir gini saya tidak punya rencana punya jalan tol tetapi jalan tol ini gini kalau saya tidur jam 10 malam itu truk terbesar yang nyariin duit sampai subuh jam 5 pagi kemudian kalau saya lagi melek bangun sedan-sedan dan kendaraan umum dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam nah jadi itulah perkembangan jalan tol bisnis ini beda dengan hotel dengan restoran dan yang lain-lain nah saya bisa ceritakan waktu saya lihat perusahaan ini bagus saya kumpulkan teman-teman saya teman-teman saya dari berbagai macam suku mereka tanya sama saya bagaimana saya bilang gampang siapin aja dananya saya bikin asing ini keluar barangnya jadi waktu itu saya direktur utama apa yang saya sebut itu pasti bereaksi market tapi waktu itu memang saya menyebut ingin membeli sesuatu barang itu asingnya ketakutan jadi saya bilang hari itu saya ingin beli bank senturi yang sedang bermasalah waktu itu itu semua asing tidak setuju dia lepas barang itu semua akhirnya teman-teman saya beli semua saya pikir ini sesuatu perusahaan yang besar dan kenapa saya bilang besar dia punya omset untuk dalam kota 600 ribu kendaraan per hari memang biaya pembangunannya cukup besar 600 ribu kendaraan kali 9.500 rupiah kurang lebih hampir 6 miliar 5,4 miliar per hari kalau kita enggak sombong kita selalu mau tahu dan bertanya saya belajarnya ini dari supir dan dari marketing rokok waktu saya umur 17 tetangga saya itu agen rokok jadi saya suka duduk ngobrol sama supirnya sama marketingnya saya selalu tanya 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 kalau enggak sombong pasti kita mau bertanya kalau sombong misalnya orang ngomong apa kita sok bisa padahal kita enggak ngerti apanya kita harus tanya gak usah malu-malu tanya apaan sih apaan sih ini menambah wawasan kita nah setelah menambah wawasan kita insya Allah kita jadi pinter ini adalah sesuatu inspiratif bagi kita yang pengen berusaha sendiri membuat perusahaan juga dengan sekarang contohnya ada paci ini sedang berusaha membuat perusahaan sendiri gitu tetapi perkataan ayatnya ini sangat memberi inspirasi benar-benar makin jadi kuat kita gitu betul-betul yang penting jangan sombong ya benar pertama sekali sederhana dan jangan sombong apapun yang kita lakuin ya guys ini terima kasih ya pak karena sudah memberikan motivasi dan inspiratif dan kebaikan bagi kami ya semoga bapak ini selalu sehat dengan kata-katanya ini semoga kalau kita lihat deh apa yang dipikirkannya itu sebenarnya dia target market itu ada ya dia pernah buka restoran dia pernah buka hotel dan juga akhirnya dapat peluang untuk jalan tol sebelum itu dia pernah memberitahu tentang bank century dimana macam strategis dia ini dia mencari perusahaan yang lagi apa bermasalah dia gak cari guys dia gak cari tetapi ketika itu maksudnya itu bilangnya ini bukan perusahaan daripada dia tapi ini gerak Tuhan ini takdir bagi dia dan ini adalah sesuatu yang harus dia bersyukur gitu ya dan juga dia bila dia sudah dapat dia memanfaatkan dan juga dia apa dia buat yang betul-betul dia buat yang benar-benar gitu dan apa terjadi kalau keburukan yang datang kepada kita kita perlu reda dan teruskan untuk kuatkan semangat wah itu sebenarnya makin dia dapat lebih semakin dia nikmat itu yang dia dapat itu semakin dia dekat dengan Allah dia sering beramal dia tambah bersujud pada sang pencipta memang sangat luar biasa semoga apa yang dia ada hari ini menjadi penyelamat dunia dan akhirat insyaallah syarwakan ya guys tapi ini ini baru namanya Sultan guys gak pernah pamir kekayaannya dia gak pamir orang yang pamirkannya ini sebenarnya ya ini semoga menjadi inspirasi buat kita semua benar-benar wah gak bisa aku berkata apa-apa ya karena apa yang dijalannya itu banyak ilmu itu daripada jalanan kalau jujur aja ya banyak ilmu yang dia dapat itu dari jalanan guys maksudnya dia jumpa rokok dia jumpa supir dia jumpa marketing dan juga dia suka dia sebenarnya cincinnya menjadi tukang fakir ketika pengen menjadi tukang fakir juga dia udah memilih untuk memikirkan keuntungan maksudnya dia ditanyanya berapa ya sedangkan makanan itu 300 perak aja dia bisa makan 3 satu hari 3 kali makan gitu ya dan dia bisa saving ya maksudnya disini dia mengajari kita untuk saving guys dan juga saving pertama yang aku dapat tadi kedua bila ada peluang ya kita harus grab bila ada peluang kita harus ambil dan juga bila ada dan sukalah bertanya ya bertanya kepada orang gimana harus jadi kayak gini gimana menjadi orang yang berjaya gitu jangan sombong ya jangan sok-sok tahu gitu itu yang paling penting jangan sok-sok tahu karena gak semua yang ada yang ini kita tahu karena itu kita mereaksi juga disini supaya kita bertambah pengetahuan bukan yang kita sok-sok tahu tetapi kita pengen menambah pengetahuan kita jadi belajar dan juga sharing kepada semua orang ya benar-benar masya Allah jadi guys yes benar-benar jadi guys kalau ada lagi guys apakah kalian terinspirasi dengan Yusuf Hangka ini guys silah komentar di bawah seperti biasa ada lagi gak yang baik-baik yang kita pengen dengarkan ataupun baca di kolom komentar silah berikan pendapat kalian seperti biasa jadi pacik mungkin itu selanjutnya kali ini ya ya itu sebelumnya berdoa sekian kalian ada lagi sebelumnya video untuk diri reaksi dan insya Allah kami akan jumpa yang terbaik untuk menyelesaikan video-video anda ya semangat jadi mungkin itu selanjutnya kali ini see you for the next video assalamualaikum bye bye